langsung klik login aja karena sudah saya save ini kalau delete beam di sisi klien ini mendapatkan sinyal min 70dpm selanjutnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara setting untuk tp-link seri CPE 610 digunakan sebagai access point disini saya akan mensimulasikan dengan tp-link CPE 610 yang sudah berada di tower saya akan mempraktekkan untuk menunjukkan kepada teman-teman untuk setting di web interfacenya yang pertama disini saya akan membuka web interface dari tp-link CPE 610 yang saya gunakan sebagai access point ini untuk alamat IP IP nya sudah saya sesuaikan atau saya ganti dengan IP hotspot di mikrotik saya teman-teman ya jadi IP address nya sudah saya binding jadi kita bisa mengaksesnya melalui jaringan lokal baiklah disini saya akan mulai membuka web interfacenya yang pertama tentu saja untuk username nya untuk password nya ini sudah saya save untuk CP 610 saya ini sudah ada atau sudah digunakan untuk dua klien dua klien menggunakan yaitu BQT seri LED BIM M5 saya akan menunjukkan bagaimana teman-teman Hai dua klien ini dari posisinya atau lokasinya dari sentral dari tower saya itu sekitar 4,4 kilo di sini mendapatkan sinyal kalau di CPE 610 nya itu menunjukkan untuk yang LED BIM yang atas ini ini min 6,5 kalau yang bawah ini 6,8 selanjutnya saya akan mencoba membuka web interface dari LED BIM yang ada di klien ya teman-teman ya karena yang sebelah atas ini saya setting static untuk LED BIM-nya IP trace nya ini langsung ke-detek di akses point kita langsung klik saja dari sini selanjutnya kita langsung klik login aja karena sudah saya save ini kalau di LED BIM di sisi klien ini mendapatkan sinyal min 70 dbm selanjutnya saya akan mencoba untuk mengakses LED BIM atau klien yang kedua yang juga menggunakan LED BIM M5 ini yang sudah saya gunakan mode POE jadi caranya seperti ini teman-teman ya untuk membuka klien atau web interface dari klien itu saya akan mencoba membuka mikrotiknya dulu ini untuk LED BIM-nya ini di sini ya teman-teman ya kita double klik saja untuk statusnya dari klien BM5 yang menggunakan mode POE selanjutnya kita langsung menuju status langsung ke bawah sini di sini ada local address dan remote address kita akan membuka LED BIM M5-nya menggunakan remote address ini teman-teman ya jadi ini kita block kita copy di browser teman-teman ya langsung kita enter saja kita masukkan username-nya ini untuk LED BIM M5 yang kedua ini yang menggunakan mode POE itu sinyalnya mendapatkan min 72 dbm saya akan kembali ke CPE 610 yang kita gunakan sebagai mode access point di sini saya akan menunjukkan konfigurasi yang saya lakukan di perangkat tp-tp610 yang saya fungsi menunjukkan sebagai access point jadi selanjutnya kita masuk menu network di sini connection table kita menggunakan static lalu alamat IP address yang satu ring di mikrotik saya setelahnya gateway IP dari IP address dari mikrotik saya primary DNS ini menggunakan IP mikrotik secondary DS kita menggunakan Google selanjutnya IG MP proxy di sini saya tidak menghentangnya DHCP server kita harus disable karena kita mengungsikan sebagai access point DHCP server ini harus di-disable ya teman-temannya nggak boleh di-enable karena nanti kalau di-enable itu kadang nggak bisa konek internet karena dari tp-nya sendiri ini kalau DHCP servernya di-enable tentu saja juga memberikan IP ke klien itu bisa terjadi cash dengan DHCP server dari mikrotik selanjutnya saya langsung menuju menu wireless untuk regionnya saya menggunakan test mode karena agar bisa open channel teman-teman ya kalau di produk BQT itu menggunakan lisensit atau kompilen tes untuk mode nya saya menggunakan 802.11n disini optionnya ada 3 11a 11n dan 11a dan N saya menggunakan yang 11n saja disini teman-teman ya selanjutnya channel widthnya saya menggunakan 20mhz saya tidak menggunakan 2040 tapi langsung menggunakan 20 aja agar tidak meluncat-meluncat teman-teman ya untuk max take rate-nya saya menggunakan mcs3 disini 26 untuk take-nya untuk Rx-nya 28,9 mbps saya menggunakan mcs3 karena di klien itu hanya menggunakan atau berlangganan menggunakan 2 mbps jadi kalau kita mcs3 itu sudah melebih dari cukup jadi untuk di klien koneksinya itu dipatasi maksimal di mcs3 kita bisa menggunakan mcs0, mcs1 atau 2 terserah teman-teman kalau teman-teman ya disini maksimal sampai mcs15 ini pengaruhnya di cciq teman-teman ya agar cciq lebih stabil kita sebaiknya jangan dibikin full di mcs7 atau di mcs15 nanti itu cciq itu biasanya akan naik turun untuk prosentasenya ini saya menggunakan mcs3 agar stabil untuk cciq rate-nya teman-teman ya selanjutnya channel frekuensi di tempat saya atau perangkat aksespan saya saya menggunakan 5220 untuk antena dpi-nya menggunakan 23dpi disini ada dua pilihan split only dpi sama 23dpi saya menggunakan yang 23dpi irpi limit untuk defaultnya dpi-nya cpi-610 itu sudah enable sudah disable teman-teman ya maaf jangan ini jangan di enable kalau irpi limit ini jangan di enable nanti kalau di enable otomatis utranspeed powerwernya itu hanya mengeluarkan kurang lebih 14dbm kalau tidak salah ini teman-teman ya untuk transmit powerwernya ini 27dbm ini saya maksimalkan selanjutnya di menu ap setting disini wireless radio tentu saja untuk access point ini majib di centang untuk enable nama SSID selanjutnya disini saya security mode saya tidak pasang security mode atau non selanjutnya di menu advanced wireless setting ini biarkan saja default dari settingan tp-linknya sendiri jangan dirubah ini teman-teman ya selanjutnya di management atau menu management ini discovery ini saya hilangin centangnya sama cdp saya hilangin secure connection htps ini default dari tp-link cpi-610 itu memang tidak di enable jadi kita untuk mengakses web interface dari cpi-610 ini menggunakan server port 80 atau alamat IP saja teman-temannya untuk remote login IP address nya biarkan default 0.0.0.0.0.0 untuk session timeout nya ini maksimal 15 menit jadi kalau 15 menit otomatis untuk lockout sendiri ini remote management ini untuk paros control ini ada tanda tanyanya di sebelahnya itu untuk keterangannya selanjutnya di menu system tidak ada perubahan cuma di sini time zone nya ini saya sesuaikan dengan daerah saya gmt plus 7 waktu di tempat kita teman-temannya agar data atau tanggal dan jamnya itu sesuai beginilah teman-teman cara setting cpi-610 sebagai access point kalau di tempat saya ini sudah digunakan oleh dua klien lightpin M5 untuk tramit CCG nya ini jadi cukup stabil teman-temannya disini untuk di klien nya juga menempat kinyal yang menstabil ini untuk udah terkoneksi selama dua dua hari ya gak ada diskonek sama sekali jadi tidak ada masalah untuk merk buguiti dengan access point tp-link ini bukan merupakan settingan yang benar atau yang baik tapi bisa digunakan untuk acuan teman-teman untuk setting perangkat tp-link cpi-610 yang difungsikan sebagai access point semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax